Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi nah teman-teman seperti biasa kita masih membahas tentang pengalaman saya selama 3 tahun menderita asam lambung gerdan aseti tapi gak bosan-bosannya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe dan buat teman-teman yang belum subscribe saya mohon dukungannya supaya channel ini lebih berkembang lagi dan saya lebih semangat lagi bikin video-videonya saya mohon bantuannya dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari saya nah gak bosan-bosan juga saya ingatkan lagi kepada teman-teman yang tanpa disengaja menemukan salah satu dari video saya di beranda youtubenya kemudian memang betul-betul niatnya untuk sembuh ya alangkah baiknya teman-teman itu tonton videonya secara berurutan dari awal video sampai yang terbaru minimal satu hari satu video dan nontonnya jangan sekedar baca judul aja jadi ditonton jangan di skip-skip tontonnya supaya betul-betul paham karena segala sesuatu yang separuh-separuh itu hasilnya juga separuh-separuh ya makanya mungkin teman-teman belum sembuh masih banyak sensasi karena ilmu yang teman-teman dapati masih setengah-setengah banyak sekali saya temukan itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya jawabannya itu sudah lengkap sekali saya jawab di satu video kalau teman-teman buka video-video saya yang lama itu sebenarnya sudah banyak sekali penjelasannya bahkan sudah ada yang sudah berulang-ulang ya saya jelaskan nah semoga teman-teman bisa paham ya gimana maksudnya karena berdasarkan pengalaman saya saya alhamdulillah sembuh atas izin Allah cuma lewat nonton youtube ya karena sudah banyak obat juga dicoba ujung-ujungnya sembuh karena nonton youtube karena salah satu cara sembuh dari Ansyeti juga itu adalah memperbaiki pola pikir kita nah salah satunya itu ya dengan nonton youtube karena nonton youtube yang bisa memotivasi yang menjelaskan kalau memang asam lambung itu bisa sembuh tidak berbahaya tidak menyebabkan kematian asal kita menjaga 3P dan yang lain-lainnya ya itu bisa sembuh ya teman-teman nah jadi seperti itu nah teman-teman jadi saya mau cerita lagi nih selama saya menderita asam lambung ke dan Assyeti itu ya teman-teman selain sensasi yang setiap hari itu banyak setiap hari itu macam-macam aja yang muncul ya segala yang teman-teman segala yang teman-teman segala yang teman-teman rasakan ya itu rata-rata saya juga merasakannya segala teman-teman yang sensasi yang sering teman-teman tanyakan itu mbak pernah enggak ini pernah enggak itu itu rata-rata pernah saya rasakan yang jarang saya rasakan itu mungkin sesak sesak nafas ya sesak nafas itu cuma satu kali dan itu enggak sampai yang sesak tapi kalau dada berat itu lumayan sering ya teman-teman jadi kalau teman-teman pengen tahu apa sih keluhannya karena banyak sekali yang masih bertanya keluhannya itu sebenarnya sudah saya jelaskan di video keluhan asam lambung ke dan Assyeti ya di video itu keluhan asam lambung ke dan Assyeti selama 3 tahun bisa teman-teman klik lagi yang belum nonton ini saya sematkan di atas kemudian juga pernah saya jelaskan juga sensasi asam lambung gerdan Assyeti apa aja ya silahkan klik lagi yang belum nonton kemudian gejala asam lambung gerdan Assyeti gimana juga pernah saya bikin videonya jadi itulah sebabnya saya selalu menganjurkan teman-teman untuk nonton videonya dari awal ya karena memang sudah banyak sekali kali saya bahas pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan di kolom komentar nah selain sensasi ya kembali ke topik tadi itu hal yang terberat saya saat kena asam lambung gerdan Assyeti itu adalah menghadapi orang-orang di sekitar ya teman-teman itu benar-benar bikin kesal dan perlu teman-teman ketahui ya kalau kita masih kesal masih sering emosi masih apa gampang perasa gampang memikirkan perkataan orang lain itu sama sangat berpengaruh terhadap kesehatan lambung kita yang pengalaman saya seperti itu ya teman-teman nah jadi mungkin pernah sekilas saya ceritakan pernah saya jelaskan juga tujuh faktor yang bikin asam lambung kita kampuh lagi itu udah pernah juga saya jelaskan tinggal klik ya salah satunya itu kalau emosi ya itu kalau gampang marah itu bikin asam lambung kumat lagi jadi dulu saya sempat udah sembuh udah nggak goyang-goyang udah nggak sempoyongan lagi keluar rumah udah bisa gitu jadi tiba-tiba saya itu apa ada bersih-sih paham lah sama teman saya ya itu cuman di lewat WA ya cukup ngeselin ya teman-teman waktu itu perkaranya nggak bisa saya ceritakan juga gitu intinya ada kebohongan gitu lah ya nah itu cuman karena itu karena saya kesal gitu ya cuman karena WA panjang-panjang terus saya capek lagi kemudian kampuh gitu ya jadi memang betul-betul emosi kita saat asam lambung itu betul-betul dijaga makanya ini video sebenarnya khusus buat orang-orang sekitar yang yang saudaranya atau temannya sedang kena asam lambung gerdan aseti sebaiknya menjagalah emosi si penderita asam lambung gerdan aseti gitu janganlah mengutarakan kata-kata yang bikin dia kepikiran gitu atau yang menyakiti hati ya kayak gini ya orang yang asam lambung gerdan aseti itu kan kalau di lingkungan kalau dilihat kalau dilihat ini sebagian ya mungkin ada yang terlihat sakit kalau saya dulu dan saya lihat saya tonton video-video teman-teman yang sudah sembuh juga sama kayak saya yang saya rasakan itu kelihatan kan dari fisiknya itu nggak sakit ya bisa ketawa-ketawa juga gitu jadi orang itu sering tidak percaya kalau kita ini sedang sakit ada yang bilang sakit dibuat-buat kalau saya bahkan waktu itu yang menyakitkannya adalah saya dibilang sakit karena belum menikah gitu ya padahal ya saya sakit itu kondisinya nggak pernah mikir apa nggak nggak pernah galau dengan mau nikah mau enggak jodoh kan udah ada yang ngatur lagi yang kalau memang betul belum sesuai dengan apa pilihan kita keinginan kita nggak mungkin dong kita mau nikah-nikah gitu aja ya jadi itu yang paling menyakitkan seakan-akan saya ini butuh sekali menikah gitu semua orang pasti pasti pengen menikah tapi kan tidak didesak-desak tidak diberi statement kayak gitu ya itu hal yang paling menyakiti dan dan waktu saya mulai sembuh dibilang eh gitu karena sudah menikah padahal ya teman-teman saat itu mulai sembuh karena memang sudah nonton video orang rohimat ya mulai sudah tidak takut lagi keluar karena disitu dijelaskan video itu di video itu asam lambung tidak bikin sakit meninggal ya jadi kenapa harus takut kalau memang harus keluar aja nanti yang lain-lain nanti dipikirkan kalau memang mau pingsan di jalan ya nggak papa nggak usah dipikirkan segala sesuatu yang belum terjadi nah dari situ saya memang betul-betul mulai keluar rumah kemudian statement-statement orang yang karena melihat kita tidak sakit terus tidak bekerja disuruh kenapa nggak melamar kerja kesini gitu ya kenapa tidak bekerja ini ya sampai sekarang saya paling sensitif kalau ditanya tentang pekerjaan ya teman-teman karena orang tidak tahu bagaimana perjuangan saya untuk mencari pekerjaan dan bekerja dimanapun tanpa pilih-pilih jadi orang-orang yang bertanya pun itu kadang-kadang orang yang bukan terdekat ya maksudnya yang nggak keluarga inti ya mungkin masih keluarga-keluarga gitu ya keluarga jawa atau saudara dari saya juga susah jelasinnya ya teman-teman ya yang pasti kalau teman-teman terdekat saya itu tidak pernah menyinggung hal-hal itu ya ditanya pekerjaan ini itu itu yang bikin saya lama ya sakitnya gitu saya orangnya ini sangat sensitif tipenya saya tidak tidak suka menyinggung orang lain dan berharap orang lain itu juga tidak menyinggung perasaan saya gitu orangnya ya seperti itu ya mungkin itu salah satu penyebab orang itu gampang kena asam lambung karena sifatnya selalu perasa gitu jadi apa-apa ini saya ya ucapan orang kadang sering saya pikirkan ya kalau dulu gitu sampai waktu sakit juga ada lagi yang komentar ya komentar dari fisik ya teman-teman lihat kita pas waktu sakit saya itu kurus ya kadang kurus kadang gemuk nah pas lagi kurus-kurusnya dikomentar lagi aduh kenapa kurus banget nggak makan-makan ya ini itu ya padahal kita udah makan banyak teman-teman ya jadi ini buat khusus buat orang-orang yang saudara atau tetangganya sakit atau temannya lagi sakit asam lambung please tolong kita ini ya selagi berjuang menghadapi sensasinya yang nggak kalian tahu gimana kalau kalian merasakan itu belum tentu kalian juga mampu seperti kita pejuang anceti ya untuk untuk menguatkan mental itu kita itu susah ya teman-teman apalagi harus mendengarkan omongan-omongan dari kalian yang tidak membantu itu sama sekali ya kemudian kalau misalnya ditanya yang terasa apa gitu ya ah dia malah kalau kita jawab eh tidak tidak pedulian gitu ya padahal bertanya gitu tidak ada memperlihatkan rasa empati gitu malah ala malah meremehkan gitu seakan-akan penyakit ini ringan ala jangan jangan dimanja asam lambung itu gampang kok tinggal makan aja gitu ya jangan terlalu gitu karena dia nggak tahu merasakan yang sampai gerdan asyeti itu gimana nah jadi saya pernah ya ya banyak ya kalau saya kan eh tidak semua orang orang juga yang ngeledekin itu saya marah tapi ada orang-orang tertentu yang ngeledekin saya memang masukin ke hati gitu karena saya tahu orang yang memang betul-betul ngeledek sekedar untuk bercandaan atau memang yang sengaja gitu ya jadi ada yang kalau saya maksudnya memang ada eh kebetulan bukan tetangga juga sih cuma sering bertemu sama saya gitu dan niatnya memang nggak ada menyinggung perasaan saya sama sekali saya pun waktu dia bilang itu nggak tersinggung juga sih karena memang bercandaannya kayak gitu kita kan tahu tipe-tipe orang lain ya tipe-tipe orang itu gimana ya jadi dia bilang eh sakit sana belum nikah ya gitu nah ternyata setelah saya sembuh dianya yang sakit teman-teman ya sampai nggak bisa tidur di rumah dia kan tinggal sama mertua karena sakit terus jadi nggak enakan jadi harus kembali ke rumahnya gitu jadi kasihan juga ya sering pusing karena asam lambungnya dan sama sekali saya nggak pernah marah nggak pernah sakit hati karena saya tahu tipe orangnya suka bercandaan memang nggak nggak ada niat menyinggung saya makanya saya sedikit sedih juga kalau dengar dia sakit padahal saya nggak pernah sakit hati ya saya pengennya orang yang bisa sakit hati itu malah hanya kena asam lambung biar dia tahu gimana yang asam lambung yang disepelekan itu ya memang penyakit ini penyakit asam lambung itu tidak apa ya penyembuhannya kan sebenarnya terlihat simpel ya menjalankan 3p harus sabas harus ikhlas harus ini itu segala macam tapi memang dalam pengerjaan itu tidak semudah itu ya jangan sampai telat makan gitu ya tidak sesimpel itu gitu ya teman-teman jadi niatan yang saya bilang tadi itu sebenarnya ya bukan saya jahat mendoakan orang sakit gitu ya nggak cuman kadang kesel ya teman-teman kadang ada masa-masa kita kesal gitu dimana saat kita pengen fokus untuk proses penyembuhannya susah sekali melawannya melawan berdamai dengan diri sendiri itu aja susah ya apalagi harus menghadapi komentar-komentar orang lain kita mungkin memang betul ya teman-teman kita tidak bisa menutup mulut orang ya yang kita bisa menutup kuping kita ini aja dengan dua tangan tapi susah kalau kita sedang lagi sakit kondisinya ini kita sedang di rumah yang nggak bisa ngapa-ngapain yang nggak bisa dalam keadaan mungkin ekonomi saat kekurangan uang untuk merobat ini itu segala macam depresi segala macam ditambah dengan komentar-komentar yang nggak penting dari orang lain ya jadi sampai sekarang kalau saya ditanya tentang pekerjaan ya saya itu benar-benar sensitif ya teman-teman apalagi kenapa nggak coba di sini ya emang coba-coba itu langsung terima gitu misalnya kita coba melamar pekerjaan ke sini emang langsung diterima nggak semudah itu juga ya kan jadi sampai sekarang saya kalau ditanya pekerjaan itu lebih sensitif daripada ditanya kapan punya anak ya kalau kapan punya anak itu saya masih apa tidak terlalu menargetkan ingin punya anak tidak terlalu ingin tapi kalau dulu saya kalau saya tentang pekerjaan saya sebegitu inginnya punya pekerjaan yang bagus ya perjuangan saya mereka nggak tahu berapa karung lamaran pekerjaan bahkan saya juga nggak pilih-pilih pekerjaan ya dimana saya dapat saya coba gitu dan memang karena ketika sakit saya nggak bisa bekerja ya gimana mau bekerja gitu untuk kadang untuk duduk aja susah ya kalau terlalu mikir lalu capek itu udah pusing gimana mau bekerja gitu memang kelihatannya saya ini sehat kalau di di mata orang lain ya yang nggak tahu tapi nggak tahu mereka nggak nggak tahu gimana sensasi si penderita asam lambung ini setiap harinya yang pasti yang tahu ya teman-teman yang nonton ya kita sesama pejuang asam lambung ini yang tahu sensasinya gimana gitu jadi memang betul-betul ya buat teman-teman hargailah ya orang-orang yang sedang kena asam lambung kena aseti jaga emosinya jaga perasaannya karena ini juga bukan keinginan dia gitu nah terus kalau misalnya gini hal tersulit juga waktu saya masih setengah-setengah mau sembuh yang masih sering lapar-lapar ya jadi buat teman-teman yang masih sering lapar padahal sudah menjalankan 3P juga masih sempoyongan padahal masih sudah menjalankan 3P yang katanya begitu itu sebenarnya jangan terlalu dipikirkan ya karena sakitnya sudah sering saya jelaskan ini kita berproses tidak langsung sembuh 100% nanti pasti ada gejala atau sensasi yang hilang satu persatu gitu jadi yang paling lama itu memang sensasi kalau saya sensasi keliengan sempoyongan itu yang paling lama hilangnya paling terakhir hilang ya nah terus kalau sering lapar gitu yang hal tersulit itu ketika kita diajak nginep di rumah orang atau pergi bertamu ke rumah orang entah kenapa ya kalau orang yang asam lambung ini kalau di rumah sendiri kadang ada nasi ada apa itu nggak nggak merasa lapar pas di rumah orang misalnya nginep di rumah orang itu muncul langsung lapar ya makanya saya malas sekali kalau diajak nginep-nginep sama suami pun sampai sekarang tuh saya kebawa yang dulu-dulu ya nah kadang-kadang kan saya kalau suami itu kan tipenya suka jalan gitu kan keluarganya suka juga jalan kadang saya nggak bisa mengiringi karena saya takut kecapekan gitu jadi kalau capek rasi asam lambung ini kampuh dong karena sudah punya riwayat nah kalau kamu itu terus langsung lapar langsung capek gitu kan kalau kita di rumah orang nggak bisa dong kalau kita capek pasti kita harus bantu-bantu setidaknya nyuci piring gitu ya terus kalau lapar tengah malam gitu kalau di rumah orang gimana ya teman-teman jangankan rumah orang di rumah mertua aja saya malas ya teman-teman karena nggak mungkin kita tengah malam buta mau bikin mie mau makan gitu sementara orang lagi tidur saya nggak enak rasanya itu sulit baik sulit sekali ya yang kelihatannya simpel padahal orang lain bisa bilang kenapa nggak makan aja ya karena nggak pernah berada di kondisi itu kalau saya orangnya banyak segannya gitu banyak segannya karena memang sudah dididik dari dulu apa-apa minta persetujuan orang tua dulu boleh nggak kira-kira jadi dulu orang tua saya itu kan misalnya saya dikasih THR gitu ya saya lihat mata orang tua dulu ya teman-teman kalau dia ngode jangan diambil ya jangan diambil gitu ya nggak boleh ngambil THR padahal kan kalau dilihat zaman sekarang anak-anak itu boleh-bolehin aja dikasih THR kalau orang saya dari dididikan orang tua banyak memang diajarkan banyak segan banyak nggak enakan gitu takut merepotkan lah jadi itu itu hal tersulit bagi saya selama menderita asam lambung gerdana asyeti ya teman-teman mungkin teman-teman di luar sana juga ada yang merasakan ya semoga ini ditontonkan kekeluarganya supaya lebih menjaga lagi kita ini sampai sembuh ya kita ini para pejuang asam lambung ya untuk berdamai diri sendiri aja susah ya untuk menerima diri yang sedang sakit itu susah loh teman-teman ya cuma teman-teman yang pernah merasakan yang tahu bagaimana jadi makanya dulu ketika saya menemukan video Kang Rohimad itu saya kayak dapat teman yang mengerti saya gitu walaupun memang nggak pernah komunikasi jadi Kang Rohimad itu cuma balas DM saya sekali dijelaskan coba jalankan ini tiga peti itu saya habis itu nggak pernah tanya-tanya ini memang betul-betul saya ikutin apa aturannya nggak pernah skip video nonton satu hari satu video bener-bener menjalankan sampai olahraga ini itu jadi saya berasa dapat teman dari video-videonya yang pas kalian mengerti yang saya rasakan kalau cerita kadang sama orang lain ya teman-teman ya nah cerita sama teman oh pasti tangkapannya oh ada ya yang kayak gitu penyakitnya ya aneh ya kayak gitu bukan menenangkannya tapi malah jadi kesannya aduh siap nggak ada yang paham sama saya kesannya kayak gitu ya lebih baik ketika pengen diceritakan panjang lebar pun orang nggak akan mengerti bagaimana rasa anxiety itu kalau karena mereka nggak merasakan ya teman-teman jadi yang bisa merasakan yang tahu bagaimana gerdan anxiety itu ya teman-teman yang nonton video ini yang sedang terserang asam lambung gerdan anxiety semoga sharing saya kali ini bermanfaat ya kita sama-sama berjuang ya teman-teman semoga teman-teman juga bisa sembuh seperti saya memang kalau itu ya yang paling berat itu memang menghadapi tanggapan tanggapan orang lain ya kita sakit juga sempat ya saya dibilang kena gangguan jin juga karena nggak sembuh-sembuh sampai saya itu berobat ke apa orang pintar juga karena itu saran-saran dari orang lain dikira kesambet apa gitu ya karena situ risih ya dikira nggak ada usaha untuk sembuh padahal kita udah usaha kesana kesini ada lagi yang ini ya teman-teman yang masih sakit asam lambung kenapa nggak coba minum obat ini minum obat itu ini bisa sembuh loh itu itu segala macam padahal mereka nggak tahu semua obat itu sudah kita minum gitu jadi kesannya kita nggak ada usahanya untuk sembuh padahal dari bawang putih mentah udah saya kunyah mentah-mentah ya dari bawang merah mentah juga apa yang dibilang obat sama orang itu saya coba walaupun kadang ada yang nggak cocok malah nambah sakit ya dulu setiap ibu saya ke warung bilang saya sakit sama temannya terus disarani coba minum itu jadi ibu saya langsung bilang ke rumah coba minum itu kata si ini bisa sembuh loh kalau minum itu itu saya coba waktu itu nggak cocok sama perut saya ya karena nggak semua obat itu juga cocok untuk kita sudah dicoba semuanya kita jadi seakan-akan kadangkala orang ini melihat kita tidak ada usaha untuk sembuh dan kadangkala kalau pun kita jelaskan mereka lengah gitu nggak nggak menanggapi juga sekedar gitu ya mau gimana lagi kita nggak bisa mengatur orang lain ya teman-teman tapi setidaknya kalau mereka tahu kita ini sedang berjuang ya setidaknya mereka bisa menghargai apalagi menghargai perasaan kita dan semoga teman-teman seperjuangan yang nonton ini bisa segera sembuh dan hidup normal kembali nah semoga video ini bermanfaat dan segitu dulu video saya kali ini tetap dukung channel ini dengan cara like share and subscribe terima kasih udah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih